Setulur puluhan bakal calon legislatif tingkat provinsi ngepahi ruangan kanggo gawe SKCK Polda Jateng Pendaftaran berkas bakal calon legislatif mulai tanggal siji Mei nganti 14 Mei Rongyo Telulikur Puluhan calon legislatif soko macem-macem partai sing keverifikasi ning KPU mulai negani ruang SKCK Polda Jateng Soko pemenuhan berkas sing disyarat no karo KPU kudu ono SKCK Kepolisian daerah Jawa Tengah buka online kanggo ngelakono pendaftaran Lan sawi sing lengkapi berkas ning aplikasi online SKCK Bakal calon legislatif sing wis intok rekomendasi soko pol resa tempat ISO langsung tekoning ruang SKCK Polda Jateng Godi lakono verifikasi data Lan lagi penerbitan SKCK sing ISO langsung dadi Salah siji bakal calon legislatif sing gawi SKCK ngaku Mulai ngelakono pendaftaran online Rongdino Saat durungi penerbitan SKCK Soko Pola Jateng Saat wisnya ento rekomendasi soko pol resa Lagi isu ngelengkapi berkas kanggo njaluk penerbitan SKCK Soko Pola Jateng Mbak, terkait pembuatan SKCK untuk calon legislatif seperti apa Kalau sekarang kan harus lewat ada lewat online-nya dulu Jadi ngisi di online kemudian pembayaran yang di aplikasi itu Terus surat rekom dari Polsek Polres baru ke Polda ya Itu untuk anggota Dewa di provinsi, kota atau? Untuk provinsi Provinsi di Polda ya? Di Polda Enggak ada jelas semua untuk informasi persyaratan kemudian untuk pengurusan juga Oke, siap? Masih ya Pak ya Sama-sama Sautareku Kapit Humas Polda Jateng ngomong Kangguk pembuatan SKCK Polda Jateng Saat durungi wes nerimo rekomendasi soko pol res bakal calon legislatif Jadi semua persyaratan itu nanti silahkan melakukan pendaftaran di Polres Polres melakukan rekomendasi dan Polda nanti akan memfasilitasi untuk pembuatan SKCK sendiri Satu hari saja menjadi Untuk pendaftaran itu bisa online atau sebagainya? Jadi nanti akan ada proses verifikasi ya di tingkat Polres Setelah itu Polres nanti akan menerbitkan rekomendasi Rekomendasi itu yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk penderbitan SKCK Silahkan nanti melakukan pendaftaran secara online maupun secara biasa ya Datang sendiri ke Polres Untuk waktunya dan waktu verifikasi di Polda itu jam berapa sampai jam berapa? Ini jam kerja Pak ya? Jam kerja Proses verifikasi itu nanti akan dilaksanakan pada saat jam kerja Polda jatuh melakukan pendaftaran online Nengkabeh Polsek Utau Polres setempat Heri Riana, Simpang 5TV Terima kasih telah menonton!